Intro Dikasih bundelan yang kain kapan itu Nih kamu dapat ini Barangnya juga masih ada sampai sekarang Boleh dilihatin Mang? Ya coba Barangnya ada seperti ini, bentuknya tadinya seperti ini Tapi bundelannya gak seperti ini Pokoknya dibundul diikat-ikat gitu lah Tapi ini disingkat aja, bundel begitu Kasih ke saya, ini kamu yang kasih dapat Buka kan gitu kan Itu batunya yang dikasih ya? Iya Dan kainnya juga? Iya ini yang dikasih Nanti kamu bawa aja, setelah kamu mau jualan kamu bawa Dan kalau malam, kamu nanti saya kasih Kalau ini gak termasuk dibuntulan nih Ini misah, kasih sama simpahnya itu kan Nanti kamu oles-olesin Kalau minyaknya habis, nanti kamu dateng Kasih ini lagi Dua gang jualan saya udah habis Gak tersisa satupun Satupun gak tersisa Habis semuanya Itu gak ada tawar-menawar lagi Ini berapa? 15 ribu udah ampun Yang tadinya rewel itu Ini sayuran baru enggak bang Dan saya udah mulai 2 juta per hari Kalau 2 juta kan 500 ribu penghasilan saya bersih Demi membuat dagangannya laris Ia lakukan ritual pesugian Untuk mendapatkan minyak wangi Yang akan membuat dagangannya habis dalam waktu singkat Namun ancaman kumbal dari jin pesugian Akhirnya membuat takut Kang Deddy Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Sobat Malaman Cekam Apa kabar? Mudah-mudahan sobat semua selalu dalam keadaan sehat walafiatnya Di depan kita ada narasumber namanya Kang Deddy Apa kabar Kang Deddy? Baik Alhamdulillah Dan sobat Kang Deddy ini pernah punya pengalaman tahun 2008 Waktu itu Kang Deddy berjualan sayur-mayur keliling ya Betul Jadi ada di sekitar kita kisahnya Mereka yang berdagang Tapi gak semua ya Yang berdagang sayur-mayur atau apapun Dengan memakai penglaris begitu ya Ya gak semua tapi kayaknya sih hampir semua Bukan saya yang ngomong itu ya Itu Kang Deddy yang ngomong ya Tapi kayaknya Kayaknya Gak semua ya Tapi hampir semua Kayaknya Baik Kang Deddy Apa kegiatan sekarang? Kalau sekarang saya udah kembali lagi ke kampung lagi Kegiatannya sehari-hari Jual nasi kuning Dan jual nasi uduk Bukan jual sayur-mayur lagi Di rumah? Di rumah sekarang di Indraman Rame jualannya? Alhamdulillah ramahnya jualannya Tergantung rezekinya ya Kalau lagi rame-rame Kalau lagi sepi ya sepi Oke Mudah-mudahan lari terus ya Amin Nah sobat malam mencekam Inilah kisah dari Kang Deddy Jangan skip videonya Kita nonton sampai akhir Malam mencekam Semakin malam Semakin mencekam Kang Deddy Kejadian pada waktu itu Di tahun 2008 Kalau orang bilang Kalau orang saya Di tempat saya bilang Itu Saya mengalami Belenaknya belenak Jadi kalau misalnya Orang kota bilang Mengalami titik Kehidupan Paling terendah Akhirnya saya Waktu itu Kebingungan Dan sangat Bingung sekali Entah Tidak tahu Apa yang harus saya lakukan Karena waktu itu Waktu itu juga Istri saya sedang hamil Dan hamil besar Usia kandungan 8 bulan Waktu itu Awal ceritanya Saya bekerja di kampung Jadi driver Supir Supir Suatu perusahaan Saya kirim-kirim barang Dari toko ke toko Cuma karena Waktu itu Entah terpengaruh Apa saya lupa Ada pengurahan karyawan Intinya PHK PHK Dan akhirnya Saya kena PHK Istri sang hamil Saya kena PHK Akhirnya Saya kena di rumah Atau Nganggur lah Istilahnya begitu Istri juga sering Selalu bertanya-tanya Priwen Kang Dilatmaning Harap lahiran Bocah Barangandung Nganggur Baik Ngkone lahiran Harap Singendi Biaya lahirannya Saya juga Sebagai lelaki Kan harus bertanggung jawab Disitu Saya merasakan Bingung Atau panik Dan soal yang sebagainya Akhirnya Suatu saat Saya Diajak Teman saya Katakanlah Namanya Si A Daripada Kamu nganggur Mending ayo Ikut saya Merantau ke Jakarta Karena begitu Tapi saya mah Gimana mau merantau Kalau merantau kan Harus punya ongkos Ongkosnya Tidak punya Enggak Disana ada bos Asal kamu punya Keniatan Asal kamu punya Kemauan Untuk perjualan Segala sesuatu Dia ranggung Bahkan Di rumah Istri kamu Nanti akan dikasih uang Rencana Jualan apa Di Jakarta Udah dikasih kabar Kan teman Ngasih tau Daripada kamu Disini nganggur Ayo disana Ikut saya Di Jakarta Jualan sayur mayur Oh jadi Sayur mayur Ada bosnya gitu Ada bosnya Kita hanya menjajakan aja Iya Makanya kan Kalau misalnya Saya suruh berjualan Di Jakarta Jangankan jualan di Jakarta Di Jakarta kan Harus ada modal Harus ada Harus bayar kontrakan Saya gak ada modal Enggak Kamu Hasil ada kemauan Untuk kamu pengen berjualan Kamu hasil berangkat Hasil mau aja gitu Akhirnya Sebenarnya Kepodosannya berat juga Satu Meninggal istri Yang sedang hamil Ya gimana lah Namanya juga istri Lagi hamil kan Kedua Memang saya Gak ada pengalaman Merantau Ada ketakutan Takut gagal Takut gak berhasil Dan itu dari driver Jualan sayur Takut Ya ada ketakutan Gak berhasil lah gitu kan Tapi Saya bulatkan Tekad Karena apa Karena saya Seorang kepala keluarga Harus mencukupi Kebutuhan keluarga Oke Oke saya jilkan teman saya Oke Saya mau Kapan berangkat Kamu Yaudah kalau kamu mau Nanti kita berangkat Waktunya nanti kita tentukan Kamu saya pinjimin uang dulu Saya kasih Singkat cerita Saya udah nyampe Ini di Jakarta Disana banyak teman-teman Ada yang dari Sunda Ada yang dari mana-mana lah Namanya juga Jakarta Saya juga waktu itu sulit Beradaptasi Namanya juga Dimana ya Perusahaan ini tuh Lihat orang baru tuh Mereka tuh kelihatannya Menurut saya tapi Gak tau mereka Kayak sinis-sinis begitu Ada Dipikiran tuh Ah pulang aja lah Keliatannya kalau misalkan Ada yang gak laku Kalau bahasa zaman sekarang Mereka banyak yang dibully-bully begitu Saya merasa ketakutan Dan bosnya juga Kalau si bos yang Laki-laki ya Kalau bos yang laki-laki Keliatannya gak banyak bicara Cuma kalau yang bos yang perempuan ini Keliatannya tuh Banyak bicara gitu kan Waktu di Jakarta Tinggal dimana Kang Deddy? Tinggal di tempat bos Kalau misalkan Karyawan itu mesnya gitu kan Oh dikasih gratis? Kasih gratis Disitu ya kalau misalkan Dibilang mesnya bukan Karena kita tidur berbarengan Satu ruangan gitu kan Ditur berbarengan Karena katakanlah karyawan gitu kan Makannya dikasih? Makan dikasih pagi Kalau siang Makan sendiri Dan gajinya? Gajinya tergantung Omset yang kita jual Jadi gak ada gaji Gaji pokok gak ada? Gaji pokok gak ada Sama sekali gak ada Adanya itu cuma presentasi Kita jualan habis berapa Nanti kita pulang Kalau jualan habis Dari bagi itu bawanya berapa Nanti dipersendai sama bos Misal Ini hasil Jualan omset 400 ribu Misalkan Ya saya dapat 75 ribu 100 ribu Jadi sama mereka tuh Bos tuh Pengedari penghasilan Dari omset saya Dibagi empat Dan tiga bagian itu Buat Majikan Saya satu bagian Jadi kalau misalkan Omset saya 100 ribu Kalau dibagi empat kan 25 ribu Bos tiga bagian Tiga bagian kan berarti 75 ribu Saya 25 ribu Ya gak mau gak mau Harus begitu sistemnya kan Karena kata bos Kamu mah enak Tinggal dorong katanya Segala sesuatu Diksediain Dan sebelum berangkat juga Ya bukan Istilahnya dikasih makan Tapi ya dikasih Sarapan lah Pakai gerobak? Pakai gerobak Gerobaknya disediain Banyak sih Gerobak Singkat cerita Akhirnya Setelah saya suruh Peradaptasi kan Akhirnya saya dikasih Kesempatan Ini gerobak kamu Ini gerobak Kamu mau jualannya Seperti apa Katanya Apa dikomplitin Apakah Spesial dulu Karena kan Ada tahu Ada tempe Ada sayur mayur Apa segala macem Sakutnya kebingungan Masalah harga Namanya baru jualan Harusnya jualannya sekian Jualannya di bawahnya Takutnya kan begitu Pasal takut Rugi juga kan Akhirnya Gak apa-apa Saya dikomplitin aja Asal saya dikasih List harga Gitu kan Biar saya gak keliru Saya diketawain Baru kali ini Katanya ada Orang jualan Minta kasih list Apa segala macem Kalau mau niat jualan Diapalin dong Harga-harga Apa segala macem Itu ini Ya saya mauin aja Lalu Gak apa-apa Maunya majikan Begitu Ya udah Saya turut Setelah saya dua hari Di sana Untuk Apa istilahnya Beradaptasi Ada Ada suatu Karyawan pulang Saya suruh menggantikan Waktu itu Untuk menggantikan Teman yang pulang kampung Itu kan Akhirnya saya Dibawalah jualan Itu kan Keliling Sore pulang Saya Masih banyak Masih banyak jualan Si bos ngomong Ngomel-ngomel Kamu jualan apa Tidur Setiap orang jualan Itu gak pernah Pulang lagi Bawa sayurannya Banyak lagi Dapat berapa Kamu Dapat 60 ribu 60 ribu Waktu itu Karena memang saya Orang gak ada basic Gak pernah Gak pernah Gak pernah Pengalaman jualan Seperti itu Harusnya ditawarin Kan Harusnya ditawarin Sayur Sayur Bu Sayur Bu Saya diem aja Namanya kan Baru jualan Gak ngerti Gak tahu Gak tahu Akhirnya Ya udah mau bagaimana lagi Orang hasilnya seperti itu Dan harusnya Kalau setiap pangkalan Ada perapatan Banyak ibu-ibu Segala macam Saya harusnya berhenti Kata teman-teman Harusnya kan Kalau misalnya Mau bilang kan Sebelum saya berjualan Setelah saya jualan Banyak teman-teman Yang ada yang Kasian lah Ke saya Harusnya kamu tuh Tawarin Kamu tuh Tawarinnya gimana Orang dikasih Omset segitu Wajib Bawa pulang lagi Katanya Kasian kamu yang gak dapat uang Waktu itu saya gak dikasih komisi Dari perjanjian kan Bukan perjanjian Memang orang yang seperti itu Dari Omset itu Nanti dibagi empat Dan saya Sahabat satu bagian Waktu itu Saya gak dikasih sama sekali Karena dibilang Masih training katanya Ya gak apa-apa Saya masih terima gitu kan Karena Apa Karena ada teman saya Kamu punya Yang penting kamu jualan Kalau misalnya kamu gak dapat hasil Jangan takut Kamu gak makan Nanti suatu saat Kamu akan bisa juga Kata si teman saya kan Udah kamu gak dapat hasil Gak apa-apa Ya seperti tadi Dia bilang Kamu jualannya gimana sih Ya saya sih mau Dalam hati Mau nawarin kan Mau nawarin Bu sayur bu Cuma namanya Baru pertama kali Ragu-ragu Malu gitu kan Dorong-dorong Harusnya berhenti Gak berhenti Udah kamu Mulai besok Diperbaikin gitu Jadi belum punya Tereakan-tereakan khusus ya Belum Belum ada Khas lah Belum punya ya Belum punya Masih malu-malu Masih malu-malu Hari kedua Saya berjualan Alhamdulillah Om saya sudah mulai Membaikan Karena ikut teman-teman saya Dan juga saya Berpikir Kalau misalkan saya begini terus Boro-boro bisa kirim kan Ke istri Kalau saya gak dapat penghasilan Dan akhirnya dari Gak berani Saya berani-beraniin kan Yur sayur Bu sayur bu Jangan kan orang yang Sedang duduk-duduk di jalan Orang yang Artinya di dalam rumah Saya teriakin Bu sayur bu Saya berani-beraniin Singkat cerita saya Om Sos sudah mulai Sama dengan mereka Kalau misalnya Saya dikasih dagangan Salah 100 ribu Saya udah bisa 50 ribunya habis Dan bos juga Keliatannya udah cukup puas Bukan berarti buas Tapi cukup puas gitu kan Dan mulai itu Saya sudah dikasih presentasi Saya senang Ini hasil pertama Uang saya gitu kan Saya akan kumpulin Buat istri di rumah Hari kedua Hari ketiga Selalu ada peningkatan Om Sos Selalu ada peningkatan Om Sos Penghasilan bersih lah Untuk sayanya nih Dari 25 ribu Naik ke 50 ribu Naik ke 75 ribu Naik ke 100 ribu Sudah-sudah senang nih 100 ribu Per hari Akhirnya suatu saat Karena saya Istilahnya apa ya Nyerep gitu kan Nyerep menggantikan Teman yang sedang pulang kampung Menggantikan teman Suatu saat Si teman itu pulang Pulang Dan akhirnya kan Lapaknya kan lapaknya dia Diambillah sama dia Akhirnya saya dikasih Tempat baru Areanya tuh Wilayah-wilayah baru Itu dikomplekkan ya Dikomplek Jadi Itu sudah ditentukan Si A kesana Si B kesana Si C kesana Dan akhirnya saya dapat Tempat baru yang agak jauh Dari mes Oke saya jualan Dan Om Sos kembali turun lagi Karena Yang namanya jualan Yang jualan sayur Enggak saya sendiri kan Banyak yang jual sayur juga Jadi akhirnya Om Sos turun lagi Tapi tetap masih mengimbangi Artinya Enggak jauh-jauh amat Kayak yang pertama saya baru jualan Dan akhirnya Bisa dibilang Rata-rata penghasilan saya tuh Rp50.000 Berhari Itu Tapi itu udah makan Udah makan Udah bersih lah Rp50.000 Singkat cerita Karena saya kan Kalau misalkan siang Istirahat ya Kalau misalkan Jualan nih Jualan Ada tempat istirahat Ngopi-ngopi Sama teman-teman Gitu kan Kalau misalkan teman-teman Di teman Ada waktu itu Ada teman akrab saya Dia jualannya Enggak sama seperti saya Jualannya kerupuk ya Namanya tarulah si Tarsani Karena sama-sama dari Daerah Indramayu juga Lama-kelama nakrab Sama si Tarsani Ini sama saya Cuma kalau sampai warung kan Tempat kita nongkrong Istilahnya nongkrong lah Istirahat gitu kan Si Tarsani Bu makan Sama ayam Sama Kalau misalkan nyampe Nyampe di warung itu Di tempat kita istirahat Gitu kan Bu pesen nasi Sama orek aja Gitu kan Kadang-kadang Kalau si teman saya Minum pakai Ya punya yang enak-enak Gitu kan Teh botol Minimalnya gitu kan Ini itu saya Waktu itu kan ada Teh juga Tapi yang seribu Namanya teh sisri Pesen Akhirnya si teman saya Kamu hidup gitu kan Ngirit-ngirit amat Ya kamu sih enak nih Kamu bisa bergaya hidup Sedemikian rupa Karena jualan kamu laris Bukannya kamu laris juga Laris juga Saya kan harus dipotong Penghasilan sama bos Apa segala macam Penghasilan saya Suma 50 ribu Kalau saya bilang sehari Kamu Bisa 200 ribu sehari Bahkan 300 ribu Saya juga mau nih Seperti kamu Penghasilan banyak gitu kan Kamu bilang Kalau gak dapat 500 ribu Lebih baik tidur Lebih baik pulang kampung Ke Indramayu Bener nih kamu mau ikut saya Katanya Mau Saya mau jualannya laku Kapan-kapan kita pulang Katanya Nanti di daerah kita Di sana Ada Guru saya Atau kalau di Indramayu Disebutnya orang pintar Ada dukun Kamu nanti ikut saya Main Kamu kalau misalkan bingung Gak ada uang Apa segala macam Nanti saya tanggung Kalau misalkan Udah berhasil Nanti kamu kembaliin Uang saya Oke Saya ikut nih Kapan kamu pulang Saya ikut pulang ke kamu Ya tapi Kamu jangan Gak usah pulang ke istri Katanya begitu Karena nanti kita Ke daerah Indramayu juga Tapi Indramayu kan luas juga Indramayu luas juga Kalau kita main Ke rumah kamu dulu Sebelum macam Lama katanya Nanti kita pulang Pulangnya Gak usah ke rumah kamu Pulang ke tempat saya Nanti kita main Ke guru saya Singkat cerita Saya pulang Sama si Tarasani Ini teman saya Pulang Terus terang Emang Saya tuh masih Ragu-ragu Dalam hati sih Masih ragu-ragu Yang saya lakukan Benar atau tidak Dan menyimpang Atau tidak Biarpun saya orang bodoh Apa segala macam Saya kan dibakali agama Juga waktu kecil Setidaknya dapat Ada pelajaran agama Di sekolah Tapi Di pikiran lain Saya tuh harus Punya penghasilan juga Karena harus mencukupi Kehidupan keluarga Jadi berperang Waktu itu berpikiran saya Istilahnya Cuma yaudahlah Bismillah aja Saya bilang dalam hati Bismillah aja Yang penting Saya lakukan ini Demi keluarga Seingkat cerita Saya datang ke rumah Tarasani Dan sampai ke Indramayu Dan sorenya Saya Diajaklah Ke tempat yang Dianggap Tarasani itu Gurunya Ke daerah terpencil Waktu itu ya Daerah tersebut Daerah A lah Ke gang-gang gitu kan Masuk ke dalam Ada Banyak Masih banyak pepohonan Atau segala macam Karena daerah terpencil Ke sana juga naik motor Belum ketemu Sama si Yang disebut Tarasani itu Sebagai gurunya Itu belum ketemu Cuma gitu Istilah Kalau Di balik lah Gitu kan Istilahat bercanda-bercanda Ada Orang juga disitu Ada orang juga disitu Ada Teman Istilahnya gitu kan Cuma saya belum kenal Bercengkerama Ngopi-ngopi Apa segala macam Dan sore sekitar jam Dan sore sekitar jam Setengah enam Saya Sitar Sani Masuk ke dalam Menghadap yang disebut Orang pintar itu Dan saya suruh ngomong sendiri Sitar Sani itu Kalau saya kan Bilangnya Nih nanti saya omongin dong Bilangin ke guru kamu tuh Ya enggak Harus ngomong sendiri Masa sih Punya punya tujuan Enggak yakin gitu kan Harus yakin dong Ngomong sendiri Akhirnya ketemu Saya masih Bisa dibilang Abah lah Abahnya gitu kan Abahnya gitu kan Ketemu Ini siapa nih teman Ngomong Kerputu Mau perlu sama Abah Ada perlu apa Gini bah Saya kan jualan juga Kayak si Tarsani Merantau juga Di Jakarta Di kota Saya pengen Jualan saya Seperti Tarsani Pengen laris juga Kamu sudah tekad Ya tekad Kamu yakin enggak Pas ditanya begitu Pas ditanya yakin Enggak tuh Dalam hati sebenarnya Enggak yakin Enggak yakin Karena saya masih Apa ya Merasa ketakutan gitu Ada ketakutan sedikit Tapi kembali lagi Karena saya harus Menghidupi keluarga lagi Jadi saya yakinkan aja Yakin bah Saya bilang Yaudah kamu Kalau begitu Kamu nanti Jam 11 malam Tidur di tempat Kayak Tarsani Nanti tanya sama Tarsani Saya ngobrol sama Tarsani Masih di tempatnya Ada dalam gitu kan Di ruangan tertentu Ruangan khusus Saya ngobrol-ngobrol Ini yang dibilang Saya tidur di tempat Tertentu Tidur di mana Nah ini kamu Tidur di kuburan Tidur di kuburan Sama siapa Sama kamu Enggak sendirian Saya bilang Waduh saya enggak sanggup Enggak sanggup Belum pernah Saya tidur di tempat Seperti itu Belum pernah Jangankan tidur Lewat saja Saya takut Sempat marah Marah ke saya Ya kamu kalau mau marah Marah nih Enggak apa-apa Cuma kamu ke awalnya Nggak bilang Enggak mau Enggak berani Enggak berani Akhirnya datang ya Si Mbak Ya Tarsani bilang Ini Mbak Katanya dia Enggak berani Tidurnya Katanya tekad Singkat cerita nih Singkat Yang pentingnya aja Katanya kan tekad Iya tekad Tapi dia Enggak berani Ya udah Kalau enggak mau Pulang aja Pulang aja Kalau enggak berani Enggak kuat Pulang aja Saya bilang Emang enggak ada tempat lain Selain ditidur di situ Kamu Mau hidupnya enak Enggak Kalau mau hidupnya enak Yang tekad dong Jangan banyak tawar-menawar Kayak orang beli sesuatu Marah juga nih Simbahnya Saya ini memang Ya marah enggak marah Artinya ya Sudah sinis-sinis Begitu kan Sudah nih Karena Memang saya Kasian juga nih Sama kamu Kamu enggak tidur Di tempat itu Saya gantiin Tempatnya gitu kan Ya enggak apa-apa Kamu berani enggak Tidur di kamar saya Katanya Nah kalau tidur di kamar Ya walaupun enggak berani Ya saya berani-beraniin kan Namanya di kamar Tentu kan disitu Kan banyak orang Ya enggak banyak orang Juga ada orang lah Gitu kan Kalau ada sesuatu Selamanya Mesti tinggal keluar kan Benar kamu berani Benar Tekad kamu Tekad Yakin Kamu nanti tidur Nanti Tujuannya tidur ini Katanya Kamu akan mendapatkan Mimpi Dan kamu Setelah mendapatkan Mimpi Kamu utarakan Mimpi itu ke saya Kata simbanya gitu kan Apa yang kamu dapat Dalam mimpi kamu itu Yang saya pikir Namanya kamar Kan ada tempat tidurnya Kan Mang Ada tempat tidur Ada kipas angin Apa segala macam gitu kan Pas saya masuk ke dalam Kamu tidur masuk ke dalam Masuk saya Ini tempat tidur Apa-apa gitu kan Cuma ada Kelasa Ini memang Seperti ini Tikar ya Cuma ada Tikar ulama seperti ini Tikar yang biasa Kalau dipakai buat bungkus Mata itu Dikasih tikar Saya ajak Cuma ada tikar Itu juga enggak panjang Buat badan saya Enggak cukup Separuh lah gitu kan Terus di pojoknya Kalau bahasa saya Tempat beras namanya Pedaringan kan Yang dibungkus Kain kafan gitu kan Kain kafan Saya udah masuk Sehingga cerita Saya duduk di tempat Tikar itu Saya duduk gitu kan Suruh tidur Tapi saya jujur Enggak bisa tidur Tapi pikiran saya itu Seolah kayak melayang-layang Kayak melayang-layang Saya duduk disini Ditikar Duduk ditikar Tapi Di pikiran saya itu Seperti saya itu Ada yang bawa gitu kan Ada Seperti di Di bawah Jalan-jalan Keliling-keliling Cuma Kalau misalkan Sadar lagi gitu kan Tadi bukannya saya Jalan-jalan keluar Seperti saya ada disini Kayak kalau orang Tua bilang sih Kayak kena reprep gitu kan Terus saya Seperti tidur-tidur Ada lagi gitu kan Bayangan Seperti saya itu Ada yang nanya-nanya Ada sosok Waktu itu nanya-nanya Nenek-nenek gitu kan Ya seperti Seperti kasih Apa ya Wajangan ke saya gitu kan Mengelus-gelus saya Saya itu Ya Lebih iba lah Lihat saya gitu kan Nenek-nenek pakai baju apa nih Kang Reddy Nenek-nenek pakai baju Kayak sinden begitu Baju orang dulu gitu kan Tapi bukan berjumlah Kayak sinden Bukan Bajunya baju kemen Atau baju apa Baju sinden Wajahnya samar-samar Tapi ya nenek-nenek gitu kan Wajahnya gak kelihatan jelas Samar-samar Kamu mau apa katanya Apa yang kamu mau Cuma saya Mau ngomong gak bisa ngomong Mau ngomong gak bisa ngomong Saya cuma diem Pas saya bangun Seperti bangun Kalau tidur mah bangun Ini Saya tuh gak tidur Gak tidur Cuma saya duduk gitu kan Cuma Saya tuh melayang-layang Gak tau yang saya rasakan itu Seperti apa Saya gak tau juga gitu kan Ganti lagi sosoknya gitu kan Yang dateng Yang dateng ke saya gitu kan Ada lagi Tadi nenek-nenek Sekarang kayak kakek Kalau kayak kakek Marahin saya Marah gitu kan Marah Kamu tuh Goblok gitu kan Bahasanya gitu Dia pokoknya marah lah gitu Tapi saya gak bisa ngomong Mau ngomong Tapi gak bisa ngomong Marah-marah Saya terjaga lagi Kalau misalnya tidur Saya terjaga lagi Tapi gak tidur Cuma Gak tau yang selami itu apa gitu kan Kemudian Tidur lagi Kayak seolah-olah tidur lagi Ada yang Saya Sedang Mimpi lagi gitu kan Di Tidur di kasur Mimpinya begitu Kasur enak Tapi Tiba-tiba saya dilipat Sama kasur itu Dilipat Saya ketakutan Itu mener tolong Apa segala macem Terus riak-riak Saya terjaga lagi Terjaga lagi Saya bilang Aduh kok banyak halangan Rintangan seperti ini Percanda apa gitu kan Sedangkan kata si Mbah itu kan Kamu nanti Dalam tidur kamu Nanti ada mimpi Dan mimpi itu Kamu dikasih sesuatu Selama mimpi itu kan Gak ada yang Gak ada yang ngasih sesuatu Dan akhirnya Mungkin karena kecapean Atau gimana Apa segala macem Intinya Akhirnya saya tidur juga Dan dalam mimpi itu Berkejauhan Adalah seperti Raksasa lah Bilang begitu Datang raksasa Dalam mimpi nih Datang raksasa Tapi Setelah mendekat Berubah wujud Seperti Kayak-kakek Kalau tadi Kayak-kakek Yang marahin saya itu Berbaju hitam Dan ini Berbaju putih Berbaju putih Pakai ikat juga Nah putih juga gitu kan Kalau Menjauh lagi Atau Kelihatan jauh lagi Seperti raksasa gitu kan Kalau pas Mendekat Seperti kayak kakek Dalam mimpi saya Dan Saya dilempar sesuatu Sama si kakek tersebut Dilempar sesuatu Berupa Kain kapan Tapi Kalau bahasa saya Indramayu Dibundel gitu kan Dibundel Dilempar ke saya Dan saya terjaga Bangun 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 Pas itu memang sudah pagi Dan pintu tadinya juga tertutup Dan sepas saya bangun itu terbuka Udah dibuka Gak tau yang buka siapa Intinya terbuka gitu kan Dan saya keluar Karena dia bilang Kalau misalkan Pas kamu bangun Dan udah pagi Udah kamu keluar Pagi Saya keluar gitu kan Duduk di tempat Nyamba itu Sini gak ada Gak tau kemana Jadi duduk Kamu dalam mimpi Dikasih apa Dikasih bundelan Yang Kain kapan itu Oh berarti kamu mendapatkan ini Sebentar Katanya dia masuk Masuk ke dalam Dia keluar lagi Nih kamu dapat ini Barangnya juga masih ada Sampai sekarang Boleh dilihatin Bang Ya coba Barangnya ada seperti ini Nah bentuknya tadinya seperti ini Memang Dibundelin tuh Tapi bundelnya gak seperti ini Pokoknya dibundel diikat-ikat gitu kan Tapi ini disingkat aja Bundel begitu Kasih ke saya Ini kamu yang kasih dapat Buka kan gitu kan Itu batunya yang dikasih ya Iya Dan kainnya juga Iya ini Ini yang dikasih Ini buat apa Ya buat kamu katanya Nanti kamu bawa aja Siapa mau mau jualan Kamu bawa Dan kalau malam Kamu nanti saya kasih Kalau ini gak termasuk di bundelan nih Ini misah Kasih sama si mbahnya itu kan Nanti kamu oles-olesin Nah kamu biar kamu gak lupa saya Katanya bilang begitu Kalau minyaknya habis Nanti kamu dateng Kesini lagi Gitu Ya udah Karena Sehingga situ kan Teresani Dateng Udah beres Katanya udah Saya bilang begitu Ya segala sesuatu Apa segala macam Ya waktu itu Teresani yang nanggu Memang saya gak punya apa-apa Belum punya apa-apa gitu kan Hanya satu hari ya Iya Gak pakai syarat apa-apa Oh gak ada Cuma syarat suruh tidur aja Hanya tidur Oh ya suruh tidur aja udah Tadinya suruh tidur disitu kan Akhirnya saya Gak mau Karena takut Dialihkan Tidurnya ke kamar gitu kan Akhirnya saya pulang Dalam motor Saya bercerita Saya dapat sesuatu Ya udah Berarti kamu udah berhasil Nanti kamu lihat aja nanti Pulang ke Tersani Waktu itu Enggak langsung berang ke Jakarta Karena si Tersani Masih pengen Ketemu sama keluarganya Dua hari saya di kampung Hari ketiga Saya berangkat lagi Kesana Singkat cerita Saya udah tempat di Tempat kerja saya lagi Waktu itu Saya minta istirahat sehari Gak langsung kerja Bos juga mengiakan Oke lah maksudnya Akhirnya di hari Perjualan saya Di hari pertama ini Setelah saya pulang Semalamnya saya lakukan Apa yang saya bilang kan Tapi waktu itu kan Gak mungkin saya akan Tidurnya kan bareng-bareng nih Nah Bareng-bareng Di mesa kan bareng-bareng Gak di kamar gitu kan Akhirnya saya kalau mau Ritual lah istilahnya kan Oles-oles Kala macam kan Saya di kamar mandi Masukin Kala macam Dan saya kantungin lagi Karena si MEN kan Taruh di dompet Atau di badan kamu Taruh di badan kamu Akhirnya Hari pertama Saya berjualan Kaget juga saya Dalam jualan saya kan Sehari kan Ada gang-gang Yang harus dilalui nih Kalau dihitung Ya mungkin ada 12 gang gitu kan Kalau di komplek itu kan Ada gang kecil gitu kan Masuk Nanti ada gang lagi Masuk gitu kan Waktu itu Entah yang beli juga dari mana Saya juga gak tahu Yang jelas banyak yang beli Dan itu bukan sehari-hari Seperti pelanggan saya Hari pertama saya berjualan Setelah saya pulang itu Dua gang jualan saya udah habis Gak tersisa satupun Satupun gak tersisa Habis semuanya Yang beli tuh Biasanya tuh bang Biasanya tuh Ini berapa bang 5 ribu Umpamanya gitu kan 3 ribu ya Gak dapet tuh 4 ribu kalau gitu Itu gak ada tawar-menawar lagi Ini berapa 15 ribu udah Yang tadinya rewel itu Ini sayuran baru enggak bang Rewel lah gitu kan Ini baru enggak Ini-ini gak kelam macam Enggak nawar-nawar lagi Enggak nanya-nanya lagi Itu ibu biasa yang beli Yang itu yang saya bingung tuh Sampai sekarang tuh ya begitu Maksudnya tuh Yang dalam gang itu kan Biasanya yang beli kan Saya ingat-ingat juga Langan-langan saya Tapi saya pikir tuh mungkin Orang komplek juga Tapi orang yang belum pernah Beli ke saya Memang kan selama ini kan Dikomplek kan gak semuanya keluar kan Dan saya berpikiran waktu itu Berpikiran waktu itu mungkin Sebelumnya mereka gak keluar gitu kan Dan akhirnya sekarang keluar Keluar semua gitu kan Waktu itu saya masih ingat 400 ribu Om saya 400 ribu pulang Dan besoknya Dikasih juga Jualan seperti yang sama Omset 400 ribu juga Seperti biasa Dua gang paling banyak Tiga gang Pulang habis lagi Gang yang itu lagi? Gang itu lagi Orangnya itu lagi? Orangnya ya Makanya yang saya bingung tuh Orangnya tuh Apa ya istilahnya tuh Enggak begitu memperhatikan gitu kan Kalau yang tadinya tuh Seperti jualan yang sebelum Melakukan ritual itu Yang jualan yang beli tuh Saya hafal Karena saking banyak yang beli Saya tuh Enggak merhatikan orang gitu kan Ini berapa bang Ada yang nawar ini Ada yang nawar itu Ada yang narik ini Ada yang minta dilayanin ini gitu kan Bang ininya segini Jadi saya tuh agak Maksudnya Enggak begitu fokus Enggak begitu fokus Karena saking ramainya gitu kan Enggak begitu fokus Yang biasanya saya bercengkrama dulu gitu kan Namanya juga pembeli sama penjual gitu Bercengkrama tulis Selainnya Sekedar mengucapkan selamat pagi Atau bagaimana gitu kan Ini enggak sempat bang Begitu enggak sempat bang Saking ramainya gitu kan Bang ini ini buat saja Bahkan sekarang udah mulai ada yang pesan-pesan Sebelumnya enggak ada yang pesan Misalnya Bang besok bawa itu enggak gitu kan Belum ada Sekarang Bang besok bawa ini enggak bawa Kalau ibu mau bawa Yaudah saya pesannya dua kilo Akhirnya kan Pertama saya enggak bawa buku gitu kan Karena memang udah hitungan kan Luar kepala lah Setelah hari jualan gitu kan Akhirnya mulai besok Karena banyak jualan Kebetulan waktu itu Ada yang kelupaan juga gitu kan Nah tadi kemarin kan saya pesan Kok enggak dibawain Saya lupa Makanya tulis Karena kemarin kan belum ada yang pesan nih Enggak ada yang pesan Kalau sekarang udah pesan Ini dua kilo Gila macam kan Kelupaan kan Ada tempat ini Di bawahnya kan Tempat Seperti gudangnya lah gitu kan Tadinya itu saya enggak pernah bawa Seperti itu Enggak pernah ada tempat Barang jualan saya Ditaruh di gudang Di gudang gerupak gitu kan Dan mulai saat itu Banyak Kemajikan saya Bu nanti saya pesan ini Ya dua kilo Ada banyak pesanan Ada hajatan ya Ya enggak tahu lah Yang penting kan pesan gitu kan Dan om saya sudah mulai dua juta per hari Karena dua juta kan lima ratus ribu Penghasilan saya bersih Karena dibagi empat Dan saya dapat satu bagian Lima ratus ribu kan Saya juga aneh Udah suama dengan si Tarasani itu Lima ratus ribu Teman-teman saya juga Ya Ada yang heran juga gitu kan Tapi Karena seperti-seperti Hari sebelumnya Dia kemarin-kemarin kan Seperti cuyak ke saya Saya juga cuyak juga ke mereka Kalau teman saya yang tadi Yang ngajak saya justru udah berhenti Udah berhenti dia Dia ikut keluarganya jualan Di tempat pasar Dia jual Saudaranya jual ayamnya berhasil Tapi enggak jauh dari tempat kita Sering main ketemu Tapi enggak di situ lagi sekarang Teman yang ngajak saya itu Dan juga juga men kaget Kamu jualan dua juta Udah bagus katanya Sari sudah sepuluh lima ratus ribu Dan akhirnya karena Penghasilan saya itu Tadinya dari jualan Cuma lima puluh ribu Jadi lima ratus ribu Kadang-kadang dari ini Dari itu sampai delapan ratus ribu Per hari Kayak saya bilang Ke istri saya Udah nih kamu Sekarang mah udah Udah gak usah bingung lagi Kamu kerja masih seperti dulu Abang masih Jualan sayur Tapi enggak banyak nanya Karena apa Mungkin kalau kemarin-kemarin Belum pengalaman lah Jualannya belum pengalaman Belum lihai lah Dia bilang Oh berarti abang sekarang Udah lihai jualannya nih Enggak banyak nanya apa Sesuatu apa Karena waktu pulang ke kampung Sama si teman saya Terus itu kan Enggak mampir ke istri saya Enggak bilang gitu kan Enggak bilang bahwa Saya itu kesana kesini Enggak bilang Akhirnya istri juga Udah bisa Ya senang lah Bisa beli sesuatu Beli ini Dan akhirnya bisa Maka sesuatu Tetangga juga Enggak banyak yang curiga Namanya kita akan jadi Jakarta kan gitu kan Ya anggapan Tetangga-tetangga juga Mereka beranggapannya Ya mungkin dulu mah Si suaminya itu kan Belum ketemu miliknya gitu kan Masih belajar Dan sekarang mah mungkin Udah pengalaman Jadi penghasilannya banyak Kirim ke istri berapa minggu sekali? Kirim uang? Kirim uang Tiap hari Senin Tiap hari Senin? Tiap hari Senin Seminggu sekali ya? Seminggu sekali Kalau kemarin-kemarin kan Waktu belum ada ritual itu Paling kirim ke Paling banyak-banyak itu Berapa? Paling Tiga ratus ribu Dua ratus ribu Sekali kirim berapa sekarang? Kalau sekarang itu sekali kirim kan Penghasilan saya Perhari Dapan ratus ribu Dapan ratus ribu Saya kali-sekali kirim ke sana Tiga juta Empat juta Per minggu itu Itu udah berjalan Berapa lama tuh? Oh udah berjalan Udah mulai dari Udah sebulanan Udah lama Udah dalam sebulan Udah berubah semua ya? Udah berubah semua Pokoknya Kalau orang Jawa bilang Istilahnya tuh Saya tuh Nyoek Kertas Atau nyoek Godong Dari duit Tiap malam masih pakai? Masih pakai Selalu Masih dioleskan Selalu dioleskan Dan saya tuh waktu itu Sudah gak ingat apa-apa Artinya Pokoknya ingatnya Malam Oles-oles-oles Kuduh tidur Siang jualan Singkat cerita Akhirnya Minyak yang saya pakai ini Emang Yang buat ini Buat ritual Kalau malam Kalau saya masih belum tidur Habis Ceritanya gitu kan Dan sama si Tarsani itu Saya gak ketemu-ketemu lagi Kalau namanya Orang merantau kan Sok kadang-kadang pulang Gitu kan Kadang-kadang Dia cepat sini sepi Pindah Komplaknya ada pembangunan apa Dia komplak lain Gak ketemu-temu Waktu itu habis Habis Saya juga karena Keasikan gitu kan Juga langsung ngelakunya Sampai lupa teman Setelahnya bilang begitu Akhirnya Ada keganjilan-keganjilan Yang saya alami Setelah berlangsung Berapa lama itu Setelah ini habis Berapa lama Dua bulanan Dua bulan Dua bulan Ini habis Saya gak pake Gak ritual gitu kan Gak pake ini Saya oles-olesin Sampai saya Ini Inisiatif sendiri Toh sama-sama minyak gitu kan Saya beli Karena ada jualan Kalau misalnya di kontrol Gitu kan Ada yang jual minyak juga Saya beli Saya juga bingung Maka yang mana Ada yang jual seribu bunga Ada yang melati Ada yang mawar gitu kan Saya asal minyak aja saya beli Gitu kan Dioles-oles Sebagai macam Ya kalau Keganjilan di Waktu lama itu gak ada Tidur-tidur Tidur aja Enak-enak aja gitu kan Pas ini Pas jualan nih Siang Kalau misalkan Kalau jualan laku-laku Jualan tetap laku Tapi kalau misalkan Ada ibu-ibu nih Bawa anaknya dia Bawa anaknya Ketempat ke Datang ke sana Menurut saya itu Seperti melihat Apa gitu kan Ketakutan ya Merasa takut Dari mulai Takut gitu Sampai akhir nangis Dia nunjuk-nunjuk ke saya Takut bu Takut bu gitu kan Pulang-pulang Setiap Setiap Pada anak kecil Tapi kalau jualan Tetap laku Tetap berjalan gitu kan Setelah Pakai minyak palsu ya Ya minyak palsu gitu kan Dan mulai itu Akhir Waktu Waktu pertama Pertama saya mimpi Seperti raksasa besar Tapi bentuknya Kalau orang Kita bilang Magu durgu gitu kan Tapi besar gitu Tinggi besar Melotot seperti saya Melotot ke saya gitu kan Ngomong Marah-marahin saya Kamu berani Merusak rumah saya Saya bangun Loh ada apa gitu kan Dan mulai itu Saya mulai gelisah Dia bilang Merusak rumah saya Yang maksud Merusak rumahnya dia Itu apa gitu kan Saya gak ngerti Orang rumahnya dia Saya gak tahu Dibilang merusak rumahnya dia Tapi dalam mimpi Seperti itu Hampir setiap malam Saya mimpi Dan akhirnya Jualan pun mulai gak fokus Jualan udah mulai gak fokus Dan Itu di rumah juga Kabar banyaknya Gak enak aja Anak sakit Setelah anak sakit Anak sakit pertama Anak kedua sakit Itu Jadinya bingung Apa yang harus saya lakukan Saya mau cari cara sani Tontrakan dia Saya gak tahu Tiap hari keliling-keliling Saya nyari-nyari Dia gak ketemu Saya itu gelisah Jualan juga gak fokus Kalau jualan tetap laku Tetap laku Jualan tetap laku Cuman Apa ya sebetulnya ya Orang tuh Melihat saya tuh Kayak melihat apa gitu kan Jualan tetap laku Tapi Ada-ada Saya hanya Yang merasa sayanya gitu kan Yang saya merasa itu Seperti saya itu Seperti dikucilkan Di tempat Jualan Di Tempat mes gitu kan Seperti saya itu Seperti dikucilkan Dan seperti Saya itu seperti Kalau duduk sendiri Seperti saya itu Seperti ada yang marahin Seperti ada yang suara-suara Marahin saya Kamu Tuhan Tapi ya Ilustrasi kalau di belakang Bayangan-bayangan Sampai jumpa di belakang Tidur pun saya udah mulai gelisah Nggak bisa tidur Singkat cerita Saya ketemu Sama si Tersani itu Nih Kamu kemana aja Saya Ketemu sama si Tersani Akhirnya saya Diajak pulang sama dia Kamu berani-berani Katanya ganti minyak itu Sama minyak lain Dan yang dibilang Merusak rumahnya dia itu Ya karena saya Ganti minyaknya Karena si Tersani Dan itu juga Karena si Tersani Berperkiraan dia Mungkin karena kamu Ganti minyaknya Jadi Dalam mimpi kamu Ada yang merusak rumah Berarti yang saya bawa-bawa Tiap hari Rumahnya Di rumah dia Kan seolah-olah Mungkin kalau misalnya Iya nih Itu juga baru Mendebak-nepak aja Baru mendebak-nepak aja Dan akhirnya Saya pulang Singkat cerita Saya pulang Kemarin Saya ditraktir Sama si Tersani Dan sekarang Sudah mulai Bisa menraktir Pokoknya ini Asal-asal kamu mau pulang Keluargamu Saya kasih Satu juta Kamu juga Saya kasih Satu juta Longkos Saya tanggung Pulang Pokoknya Saya mau ketemu Mbaknya Saya alami Singkat cerita Saya ketemu Sama simbahnya Dan Saya dikasih minyak lagi Dan dia bilang Jangan berani-berani Kan sudah bilang Kalau misalnya habis Kamu sini Jangan berani-berani Ganti sama minyak lain Saya dikasih minyak lagi Singkat cerita Saya sudah langkat lagi nih Sudah langkat lagi Jakarta lagi Tapi Walaupun sudah ganti minyak Memang Sudah ganti minyak Sudah dari yang simbah itu Tetap saya Gelisahnya Tetap gak hilang Gelisah gitu Kayak Gak menentu gitu kan Ketakutan Kayak ketakutan Dalam tidur juga Seperti ada yang bentak-bentak Seperti ada yang bentak-bentak Seperti ada yang bentak-bentak gitu kan Bangun Tapi seorang Semua terlelap tidur Tapi seolah-olah yang bentak-bentak gitu kan Siapa yang Tidur lagi Terus ya Ganti lagi ada seolah-olah yang menjerit-jerit gitu kan Tapi pas bangun Gak ada orang-orang gitu kan Akhirnya Saya sempat demam juga gitu kan Dan akhirnya karena saya Memang merasa Apa ya Gak enak gitu kan Hari saya pulang Pulang ke kampung Setelah yang menggunakan ini Ganti lagi Selama setahun Saya baik-baik aja Akhirnya saya selalu Merasa gak enak gitu kan Tidur gak enak Makan juga gak enak Apabila masa Terus banyak-banyak terjadi Masalah gitu kan Banyak masalah itu seperti Istri berangkat ke pasar Kemudian saya hilang gitu kan Pokoknya ada masalah aja Pokoknya banyak masalah Akhirnya Saya pulang Minta waktu Pulang Saya bilang ke bos saya juga Bilang agak lama gitu kan Ke kampung Dan istri-istri juga saya ngomong Saya pulang mungkin agak lama gitu kan Dan di rumah itu Kalau orang rumah Anggapnya ya baik-baik Emang baik-baik aja gitu kan Gak ada yang jadi sesuatu Mereka ya baik-baik saja Mereka malah menyadakan syukuran gitu kan Walaupun mereka tuh sepertinya Senang-senang gitu kan Bergembira gitu Dan keluarga Mertua saya Segala macam Senang Mulai menyambut saya datang Ada syukuran ini Ada ini Ada itu Tapi saya tuh hampa Hampa artinya Gak merasakan itu Gak ikut mereka bahagia Dan waktu bersyukuran itu kan Ada teman saya waktu kecil datang Datang di Kan kalau misalkan syukuran orang kampung kan Kita kan ada Tahlilan juga Ada melekan-melekan gitu kan Bahasanya Datang Dia melihat Melihat saya tuh Ganjil gitu kan Tatapan dia tuh berbeda Ke saya Dan sempat dalam melekan itu Melekan itu artinya Ngobrol Dia bilang Sebenarnya itu apa yang terjadi sama kamu Itu teman saya waktu kecil Dia anak pesantren lah Bisa dibilang anak agama Dia juga Sebenarnya masih ngajar disana Di tempat Daerah tertentu lah disana Cuma kebetulan dia pulang Nengok orang tuanya Agak lama juga di kampung Karena dia orang tuanya lagi sakit juga Akhirnya banyak ketemu dengan saya Dan di malam pertama ketemu tuh Dia bilang Saya seperti ada masalah Tapi waktu itu saya menutupi Saya baik-baik saja Saya bilang begitu Dia bilang yakin kamu baik-baik saja Yakin Ya pulang lah Selesai-selesai Selesai pulang Dan akhirnya saya juga Berpikiran tuh Apa yang saya bilang ke teman saya Baik-baik saja tuh Apa harus diterahkan sesuatu Memang terjadi Saya tuh memang gak baik-baik saja Banyak keganjelan-keganjelan saya tuh Seperti ditakut-takut Seperti dibentak-bentak Setiap harinya tuh Seperti dibentak-bentak Terus seperti ada yang punya Kemana pun Dimana pun Enggak tenang Enggak tenang Ada terbesit Mau pulang Mau datang ke Embah itu Saya Kalau enggak sama Tersani Saya enggak tahu jalannya Jadi saya tuh Pusing Dimana Apa saya utarakan aja Ke teman saya Karena sering ketemu kan Papasan di jalan Atau dimanapun Sering ketemu Sama teman saya Akhirnya Dia nanya lagi Kamu yakin Enggak terjadi sesuatu Sama kamu Terus saya kembali nanya Emang apa yang kamu rasakan Kalau yang saya rasakan Ada yang enggak beres Sama jiwa kamu Sama diri kamu Pusing kamu Kelihatan lelah Ayo kita sholat Yang bilang begitu Saya ya Bukannya menolak ya Apa istilahnya Kalau menolak kan Saya enggak mau Yaudah kamu aja dulu Nanti saya nyusul Tapi enggak nyusul Enggak Enggak nyusul Saya tetap di tempat itu Di tongkrongan itu Bukan di warung Tapi ya di jondol Si teman saya balik lagi Ke jondol itu Katanya kamu sholat Kok enggak sholat Aku kamu sekarang Udah lupa sholat Bukannya lupa Tapi saya Untuk melakukan Itu saya berat Memang selama ini Enggak pernah ibadah ya Enggak Akhirnya Saya jujur ke teman saya Enggak jujur Ini Saya Kalau kamu kata Bilang kamu ada sesuatu Ya saya ada sesuatu Saya sedang resah gelisah Iya resah gelisahnya Kamu itu kenapa Saya Berat sih Mau menceritakan Tapi Ya saya ceritakan Saya Pernah Terus sana Singkat cerita Pernah jualan sepi Dan akhirnya jadinya rame Saya pakai ini Tapi sewaktu itu Saya enggak bawa barangnya Dia bilang barangnya Seperti apa Seperti kain Di Ada Bungu Padu Dan setiap harinya Saya suruh Olesin minyak Sebelum saya berjualan Boleh saya lihat Ya tapi saya enggak bawa Saya janjian nih malamnya Sudah kamu Nanti main ke tempat saya Dia bilang begitu Nanti kamu main ke tempat saya Bawa barangnya Singkat cerita sore nih Mau saya Mau ke teman saya nih Mang Perasaan tuh Kayak berat gitu Kayak berat Mau melangkah Mau man berat gitu Apa saya datang Apa saya enggak Apa saya datang Akhirnya di putusan enggak datang Dua hari sampai tiga hari Saya enggak datang Dari janji itu enggak datang Dan di hari-hari Biasanya ketemu Enggak ketemu Sama teman saya Dan di hari ketiga Akhirnya teman saya Yang datang ke rumah Karena dia mau pulang Ke tempatnya dia Ngajir Tempatnya dia Pesantren Di pesantren Dia itu bukannya Pesantren ilmu Tapi dia sudah jadi guru Di sananya Dia datang Intinya mau pamitan Ke saya Dia mau berangkat lagi Dan juga dia juga Nanya Katanya kamu Mau memperlihatkan sesuatu Akhirnya saya kasih lihat Kasih lihat Ke teman saya Pantes kamu begini Begitu Begini Begitu Apa yang kamu lakukan itu Enggak benar Apa yang kamu dapatkan itu Bukan murni Bekerja kamu Ada yang bantu kamu Ada yang bantu kamu Dan yang bantu kamu itu Suatu saat akan minta Imbalan ke kamu Minta ambilan apa Imbelannya ya Bisa jadi nyawa kamu Kalau gak nyawa kamu Ya nyawa orang terdekat kamu Emang kamu waktu itu Enggak ada perjanjian Enggak ada perjanjian Saya bilang Enggak ada omong-omong seperti itu Berarti kamu terjebak Ya saya ucarakan Memang saya bicarakan Bicarakan sama teman saya Karena saya jualan sepi Saya dituntut kehidupan Yang harus memenuhi kebutuhan Gitu kan Gak mau Gak mau Gak mau harus Ya berarti kamu terjebak Kamu terjebak Dan sekarang mau gimana Saya juga bingung Saya bilang mau gimana Dan kalau kamu bilangnya Bilang-bilang begitu Saya takut Takut akan jadi sesuatu Ya udah kamu jangan sakut Boleh saya bawa ini Barang kamu boleh saya bawa Sebentar saja Dia bilang begitu Akhirnya dibawa Semuanya dibawa sama dia Cuma dibawa kemana Saya gak tahu Cuma gak lama Paling 15 menitan Dia datang lagi ke Ruang tamu saya Nih Saya kembalikan katanya Tapi itu Udah gak berfungsi apa-apa Apa yang kamu Kemarin bisa bantu kamu Sekarang gak Gak lagi katanya Karena udah saya netralin Udah saya netralisir Dan kamu Saya minta Kembali ke jalan Yang benar Kamu sholat Apa segala macam Dari kejadian itu Bang Akhirnya singkat cerita Gak tahu gimana Ceritanya gitu kan Tadinya udah dapet Tabungan banyak Akhirnya hilangnya tuh Nggak Artinya gak terjuga gitu kan Cuma selang Paling lama Setengah bulan Setengah bulan tuh Habis Gak punya apa-apa lagi Ada yang ditipu Oh pokoknya ada aja Saya waktu itu berkebun lah Berkebun Gak jadi gitu kan Maksudnya gak jadi tuh Gak hidup gitu kan Kalau orang Jawa bilang tuh Tanduranya tuh mati Gak panen Gak gagal panen Gak gagal panen Waktu itu juga ada Di belakang rumah Ada empang gitu kan Empang kecil Kecil tuh Empang kecil Tiba-tiba empangnya tuh Gak ada airnya Gak tau kan Harusnya Orang situ juga bilang Kok tiba-tiba Gak ada airnya gitu kan Mati Ikannya tuh mati Di empang yang Sewa juga disana Tanam benih-benihnya mati Pokoknya usaha yang saya lakukan Itu selalu gagal Cepat sekali ya Iya Cepat sekali Dalam setengah bulan tuh Ya gak habis-habis banget Cuma yang saya merasakan Itu kegagalan lagi Kegagalan Kegagalan terus Dan akhirnya Waktu Dalam Dua bulan Setelah saya pulang Saya juga udah Mulai Kebingungan kan Kerja apa Saya udah bangkrut Udah gak ada yang Berkembang Usaha di kampung nih Tadinya juga Saya udah memutuskan Gak mau berangkat Ke kota lagi Mau cari Disini aja Tapi gak ada yang Berkembang sama sekali Singkat cerita Teman saya dateng Berusaha lagi Yang karena dia Ibunya sakit-sakitan kan Jadi Tadinya Gak pernah pulang Sekarang Sebulan sekali dia pulang Ibunya Dia sempetin main ke saya Dia bilang Gimana kamu Ya Saya seperti banyak yang Masih banyak yang ganggu Gitu kan Apa segala macem Ya kamu karena Jiwa kamu tuh Saya bersihin Ini tuh saya bersihin Ini udah Udah gak ada apa-apa lagi Enggak berfungsi lagi Tapi Kamu tuh Enggak yakin Atau seperti berat Terus Apa yang harus saya lakukan Dan ya Singkat cerita Saya suruh duduk Itu kan Seperti dibersih-bersih Rukiah lah Istinya Di Rukiah Dibersihin lagi Aura-aura negatif Dibersihin semua Kata teman saya Udah bersihin Kurang macem Dan besoknya Besoknya Saya udah mulai Badan berasa enteng Tadinya tuh berat Melangkah berat Apa gak enak Gitu kan Muka saya Kata orang bilang Kamu lagi sakit Ya pucat Kamu segera segeran Dikit Udah kelihatan Pres Tadinya sih Orang Lihat saya tuh Kayak orang sakit Saya sholat Enggak ada yang Ganggu lagi Udah gak ketakutan Enggak ketakutan Enggak ada Enggak ada apa-apa Enggak ada terjadi apa-apa Udah normal Kembalilah Istilahnya Keperti semula Dan dalam hati saya Mau saya sampaikan Ke istri saya juga Saya gak berani Malu Kemarin karena saya Udah terjebak Terjebak ke dunia Begitulah Istri gak tau ya Gak tau sama sekolah Saya gak mau Mengutarakan Karena malu juga Saya menafkai dia Dengan cara seperti itu Saya malu juga Dan akhirnya Sisa sedikit uang Bisa Saya konsultasikan Ke teman saya Ini tuh harta yang tersisa Saya bisa pakai Enggak Masih ada hartanya Dia enggak Udah Netral Sekarang ini ada yang Ini harta kamu Udah Harta yang Yang terbuang Cuma-cuma tuh Nanam gak jadi Itu apa Enggak Panen Apa Semua usaha Semua Enggak usaha Itu Udah bersih Udah bersih Ini Pure Bersih kamu Punya kamu Kalau saya pakai Buat hajatan Buat sunatan Anak saya gimana Boleh gak boleh Akhirnya saya melaksanakan Hajatan gitu kan Anak saya disunat gitu kan Apabila Ya udah Udah Gak ada Terjadi apa-apa lagi Terus usaha apa Seperti biasa Dan sekarang tetap jualan Tapi saya gak mau jualan Kayak Kayak kemarin-kemarin lagi Kan Jualan Ke Jakarta lagi Akhirnya jualannya Sekarang di Kampung Jualan keliling juga Tapi Ganti Gak sayur mayur lagi Jualannya jualan tahu Sekarang Tapi saya gak mau seperti itu lagi Karena Saya ingat Ucapan teman saya Kalau kamu Usaha kamu dibantu Sama jin atau sama apa gitu kan Sama goib atau sama apa Nanti Yang bantu kamu itu Suatu saat Kapan waktu Pasti akan Minta imbalan Dan itu yang saya teriang-iang Sampai sekarang Saya udah mulai Udah gak Gak mau pake laik Apalagi dia bilang Imbalannya itu bisa Bisa jadi nyawa Gak nyawa kamu Anak kamu Untung belum terlambat ya Alhamdulillah Alhamdulillah Sampai sekarang juga Saya masih bersyukur Banget bersyukur Alhamdulillah Dari perjalanan ini kan Ada hikmahnya Saya terjebaknya Intinya gak sampai kena gitu kan Sampai terjadi sesuatu Yang fatal Alhamdulillah Dan akhirnya Saya juga gak mau pake gitu Temen saya selalu bilang Namanya rejeki itu kan Ada yang ngasih Rejeki Kalau kamu kalah Saing dalam usaha kamu Berarti juga Makhluk Makhluknya Tuhan juga Yang berhak dikasih rejeki juga Berarti udah rejekinya dia Rejeki kamu segini Dan rejeki itu Jangankan tertukar Rejeki itu udah tertakar Gak mungkin tertukar Yang selalu kasih Selama-selama lah Masukkan ke temen saya Yang pesantren itu kan Akhirnya saya Kalau misalkan sepi Yaudah lah Memang rejeki saya disini Sudah bersyukur gitu kan Sekarang jualan tahu Om set gimana Alhamdulillah Om set istilahnya Cukuplah buat menghidupi Anak istri Aman lah ya Aman istilahnya Ya buat makan-makan maja gitu kan Dan kehidupan lebih Lebih enak Ini memang artinya Gak ada rasa takut Udah lebih pasrah ke Tuhan Udah pasrah ke Gusti Allah Artinya Rejeki saya segini Alhamdulillah Saya masih ada rejeki Disyukuri ya Disyukuri Oke Baik Kang Dedy Ini kisahnya menarik sekali Bagus ya Untuk menjadi contoh Untuk para penonton Malam mencekam Kira-kira dari kisah ini Apa yang ingin disampaikan Untuk subscriber penonton kita Supaya tidak terjebak Ya itu seperti tadi Selalu bersyukur Apa yang kita Dapatkan Masalah rejeki gitu kan Jangan pernah Merasa iri Iba Atau Jangan merasa iri Terhadap rejeki orang Karena rejeki Jangankan Tertukar gitu kan Karena rejeki sudah tersakar Mungkin tertukar Kalau rejeki kita segitu Dan kalau mereka Mendapatkan lebih besar Rejekinya Yang semata-mata itu Kusutia Allah yang ngasih Jangan lakukan pesugian gitu ya Jangan lakukan pesugian Dikhlaskan apa Syukuri aja Penglaris juga jangan Jangan Karena Akan sesuatu Akan menerbakan Apa Menangin Mari sama-sama kita Beribadah Semoga semua Amal ibadah kita Diterima Terima kasih Kang Reddy Dan Sobat Malam Cikam Kita undur diri Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam